Lepas kelas 2A Kota Pekalongan Jawa Tengah juga terendam banjir. 300 warga binaan terpaksa dievakuasi ke sejumlah rutan di Jawa Tengah. 300 dari 394 warga binaan dipindahkan sementara akibat banjir. Lepas kelas 2A Kota Pekalongan ini terendam banjir hingga ketinggian 50 cm akibat sungai yang meluap. Banjir mengenangi hingga ke dalam lapas dan mengakibatkan blok kamar tidak dapat ditempati. Untuk menghindari penyebaran penyakit, narapidana dievakuasi ke sejumlah rutan di Brebes, Tegal, Selawi, Semarang, dan Batang. Proses pemindahan dilakukan menggunakan bus dan truk dengan pengawalan ketat dari personel TNI Polri serta petugas lapas. Yang terkena berapa blok Bapak ini berarti Bapak? Yang terkena hampir semuanya. Dari total berapa blok? Dari total ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 blok. 5 blok ya? Cuma satu yang enggak ya Bapak? Cuma satu blok khusus yaitu blok Pondok Pesantre. Itu memang dari Anu sudah ada sebagian peninggian ruangan. Kamarnya sudah ditinggikan. Ini pekalungan juga terkena banjir ini bahkan sampai ke lapas juga begitu ya. Air memang tidak milih-milih tempat gitu ya kalau sudah menggenangi. Tapi yang pasti bahwa ini para narapidana sudah dipindahkan ke lapas-lapas sekitar. Juga harapan yang sama tadi dengan berita sebelumnya, air cepat surut gitu ya. Ya karena ada kesempatan juga masyarakat untuk membenahi tempat tinggal mereka apalagi ini lapas begitu ya. Banyak juga kegiatan yang terjadi di dalamnya, data-data dan juga dikhawatirkan ya pengamanan harus juga ketat, tidak boleh lengah. Karena bisa jadi ada celah bagi para napi ini. Betul sekali. Kalau sudah banjir ini segala sesuatu repot begitu ya. Tapi kemudian pertanyaan kita ini kenapa dalam satu pekan terakhir Banjir-banjir banyak sekali terjadi. Pusisi Selatan, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada sebagian.